Ada banyak hal yang ingin kita lakukan, tapi masalahnya cuma satu. Kita sepertinya sulit banget atau bahkan tidak bisa terus-menerus termotivasi melakukannya. Apakah kamu juga merasakan hal yang sama? Menunda pekerjaan merupakan tantangan yang pasti pernah kita hadapi di salah satu titik dalam hidup. Sepanjang sejarah manusia, kita mungkin pernah kesulitan dalam menunda, menghindari, atau bahkan mengesampingkan hal yang sebenarnya penting bagi perkembangan pribadi. Menariknya, mungkin untuk sukses kita tidak perlu mengubah diri kita sendiri. Yang kita butuhkan hanyalah mengubah situasi dan bagaimana kita melihat masa depan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas bagaimana cara untuk berhenti menunda pekerjaan. Ini merupakan rangkuman dari video TED Talk Ayelet Fishback yang berjudul 4 Proven Ways to Kick Your Proskatination Habit dan Diolah Dari Berbagai Sumber. Masalah menunda pekerjaan sudah ada sejak zaman dulu. Faktanya, filsuf Yunani Kuno bernama Sokrates dan Aristoteles menciptakan kata untuk menggambarkan fenomena ini yaitu akrasia. Yang artinya, sebuah situasi di mana kita bertentangan dengan penilaian yang lebih baik. Ini adalah momen ketika kamu melakukan satu hal, tapi sebenarnya kamu tahu kalau kamu harus mengerjakan hal lain. Mungkin kalau diterjemahkan secara bebas, akrasia artinya menunda pekerjaan atau kurangnya kontrol diri. Polanya seperti ini. Kita bersemangat di awal, lalu ketika di tengah kita mulai kehilangan motivasi. Kemudian di akhir, motivasi kita meningkat lagi ketika kita mendekati garis finis. Nah, kenapa kita suka menunda pekerjaan? Mungkin kita perlu memahami konsep time inconsistency. Artinya, ini merupakan sebuah tendensi manusia yang lebih menghargai hadiah yang sifatnya langsung atau jangka pendek daripada sebuah hadiah yang sifatnya jangka panjang. Misalnya, sepotong coklat sekarang mungkin saja lebih menarik daripada body goals 2 bulan kemudian. Cara terbaik memahaminya adalah dengan mengibajinasikan diri kita yang memiliki dua sisi. Sisi saat ini dan sisi masa depan. Ketika kita membuat sebuah tujuan sendiri, entah itu untuk menurunkan berat badan, menulis sebuah buku, belajar bahasa baru, dan sebagainya, kita sedang membuat rencana bagi diri kita di masa depan. Kamu membayangkan apa yang kamu mau dalam hidup di masa depan. Riset juga membuktikan ketika kita berpikir soal diri kita di masa depan, maka akan sangat mudah bagi otak kita untuk melihat manfaat apabila kamu melakukan sesuatu yang punya manfaat dalam jangka panjang. Tapi perlu diingat, sisi kita di masa depan hanya bisa menciptakan sebuah tujuan. Namun yang mengerjakannya adalah sisi kita di masa sekarang. Sayangnya ketika kita membuat sebuah keputusan, kita seringkali tidak membuat keputusan bagi sisi kita di masa depan. Kita membuat keputusan berdasarkan apa yang menguntungkan sisi kita di masa sekarang. Alhasil, kita memilih kenikmatan yang instan daripada manfaat jangka panjang. Sisi kita di masa depan ingin tubuh yang slim dan fit, tapi sisi kita di masa sekarang ingin es grim dan donat. Tentunya setiap orang tahu kalau kamu perlu punya pola hidup yang sehat. Tapi masalahnya, resiko keputusan buruk yang kamu buat sekarang efeknya tidak langsung. Inilah yang membuat kita terus-menerus membuat keputusan yang merugikan sisi diri kita di masa depan. Jika kamu diminta untuk memilih dari dua pekerjaan, mana yang kamu pilih? Pekerjaan yang memberikan gaji yang lebih besar atau pekerjaan yang lebih kamu sukai? Mayoritas mungkin memilih pekerjaan dengan gaji yang besar. Alhasil, ketika dijalani, kita justru cenderung tidak puas dan akhirnya malah cepat mengundurkan diri. Ini adalah mispersepsi yang terjadi di masyarakat. Kita menganggap kalau kita tidak terlalu peduli soal motivasi internal, yang penting uang. Ujungnya, kita membuat pilihan yang salah. Nah, apakah motivasi internal diri itu penting? Tentu saja, pasti ada saatnya kita capek mengerjakan sesuatu, kita tidak bersemangat, dan sebagainya. Motivasi internal inilah yang membuat kamu terus-menerus berjuang di tengah segala kesulitan yang kamu temui. Misalnya, kamu lagi males banget olahraga. Tapi jika tipe olahraga ini merupakan hal yang kamu sukai, maka kemungkinan besar kamu lebih termotivasi untuk melakukannya. Tapi, bayangkan bila sebenarnya di dalam diri kamu tidak ada dorongan tersebut. Kamu hanya melakukan sesuatu demi orang lain, demi uang, dan sebagainya. Maka, ketika motivasi internal diri hilang atau menurun, akan sangat sulit sekali buat kamu untuk mengembalikan api semangat tersebut. Uniknya, ketika melihat sebuah progres, mungkin dengan melihat ke belakang itu merupakan cara kita untuk maju. Untuk setiap target atau tujuan, kita bisa melihat ke belakang untuk menyadari betapa jauh kita melangkah, dan ke depan untuk melihat apa lagi yang masih perlu dilakukan. Ada sebuah survei yang menarik di Taman Hiburan Korea Selatan. Para pengunjung yang melihat seberapa jauh mereka telah berjalan, maka mereka lebih termotivasi dalam menunggu daripada yang tidak. Namun, motivasi tidak selamanya naik. Polanya seperti ini. Motivasi itu tinggi di awal karena kita ingin mencapai tujuan yang kita inginkan, dan kita ingin melakukan hal yang benar. Namun, seiring berjalannya waktu, motivasi kita menurun. Motivasi kembali naik ketika kita mulai mendekati garis finis. Ada sebuah eksperimen yang menarik. Peneliti memberikan para responden sepasang gunting, dan meminta mereka untuk memotong beberapa bentuk yang mirip dengan banyak sudut. Namun, ketika di tengah sesi, mereka ternyata memotong lebih banyak sudut. Solusinya adalah kita perlu membuat waktu tengahnya lebih pendek. Komitmen satu minggu untuk makan sehat lebih baik daripada komitmen sebulan untuk makan sehat. Alasannya karena jumlah cheating day dalam seminggu lebih sedikit daripada sebulan. Mungkin kita sering dengar kalau umpan balik merupakan sesuatu yang berharga. Memang betul, tapi belajar dari umpan balik itu tidak mudah, apalagi dari umpan balik yang negatif. Secara emosional, kegagalan masih melukai ego kita pribadi. Sadar ataupun tidak, kita mungkin saja tidak mendengarkan umpan balik semenuhnya. Riset menemukan ketika seorang diberikan umpan balik negatif, mereka justru tidak ingat apa yang dibicarakan dan jawaban mereka ketika negatif. Secara logika, kita mungkin mengalami tantangan. Seringkali, umpan balik negatif tidak diutarakan secara jelas daripada umpan balik positif. Misalnya, ketika kita sukses, maka kita tahu apa strategi yang berhasil. Nah, ketika kita gagal, justru kita yang harus mencari tahu kenapa kita gagal. Di sisi lain, umpan balik negatif bukanlah sesuatu yang kita harapkan. Alternatifnya adalah dengan memberikan saran kepada orang yang mengalami hal yang sama. Misalnya, bagi kamu yang sedang mencari lowongan pekerjaan, kamu justru memberikan saran kepada orang yang sedang mencari kerja juga. Mungkin sekilas hal ini terdengar aneh. Ngapain kita minta saran cara mendapatkan pekerjaannya cocok dari orang yang saat ini juga masih berjuang? Tapi mungkin saja dia merupakan orang yang tepat, karena dia sedang berjuang dan pertanyaan ini jadi memaksa orang tersebut untuk berpikir apa yang mereka pelajari hingga sekarang, apa yang selama ini tidak berhasil, dan bagaimana caranya untuk lebih baik di masa depan. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel youtube Sikutu Buku. Bye-bye.